Halo teman-teman bonsai, balik lagi dengan saya di channel pecinta bonsai Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara kepada teman-teman pecinta bonsai Bagaimana cara menanam bakalan bonsai serut maupun dari setekan bahan bonsai serut Nah seperti yang saya pegang ini, ini merupakan setekan batang bonsai serut ya Dan ini dari batang, jadi ukuran di hunting saya kemarin saya mendapatkan serut Atau melihat serut yang sangat besar dan ini ukuran rantingnya sudah sebesar ini ya Nah ini dari setekan dan ada juga dari donkelan ya yang cukup besar Nah ini merupakan donkelan serut ya Jadi saya cari ini walaupun batangnya lurus karena saya akan membuat bonsai bunjin ya Ini ada batang-batang kecil yang tumbuh di bagian bawah Menunjang bonsai serut bunjin ini di kemudian hari ya Nanti di sini ada ranting-ranting kecil, di sini juga ada, di bagian sini dan nanti top atau mahkotanya di bagian ujung sini ya Nah ini dari donkelan dan ini dari setekan Nah ini juga dari, ini yang di tangan kiri saya ini dari setekan ya, setekan batang Jadi saya punya gambaran untuk kedepannya ini, bahan ini ya Jadi saya akan coba tanam juga Dan ini yang kecil-kecil saya juga cari ya Ini ada lima saya cari untuk bahan bonsai grouping Jadi lima, walaupun kecil-kecil seperti ini, kalau dimanfaatkan bisa menjadi bonsai yang indah ya Kalau kita membuat atau bisa mengkolaborasikan serut-serut ini menjadi bahan bonsai grouping Untuk media tanam yang saya gunakan, untuk dongkelan maupun setekan untuk bahan bonsai serut ya Jadi saya menggunakan tanah, kemudian pasir, dan juga dicampur sekam ya Ini kemarin saya mencoba seperti itu, dan sangat bagus ya Tingkat hidup dari dongkelan bonsai serut maupun setekan babon serut yang saya tanam Kemudian menggunakan media yang sama, juga tingkat hidupnya 100% ya Jadi saya mencoba juga, kembali lagi mencoba apakah media ini bagus Karena di kemarin saya mencoba cukup bagus ya pertumbuhannya Hampir 3 minggu sudah berubus, dan saya kira media seperti ini cocok ya Untuk menanam dongkelan bonsai serut maupun setekan bonsai serut Tips atau cara menanam dongkelan bahan bonsai serut maupun dari setekan Jadi yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah ketika selesai mendongkel ataupun menstek bakalan bonsai serut Usahakan dibersihkan dari tanah yang menempel yang dari dongkelan Kemudian yang dari setekan di kambium yang di bagian bawah matang Atau yang akan ditanam seperti ini, usahakan dibersihkan ya Menggunakan pisau agar kambium yang terkoyak bisa lebih halus Dan itu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan bakalan bonsai yang kita tanam Kemudian setelah dibersihkan menggunakan air agar tidak ada tanah yang menempel Itu dari bakalan dongkelan Dan kemudian yang dari setekan dibersihkan kambiumnya Kemudian direndam menggunakan air bawang selama 12 jam Jadi bakalan dongkelan ini saya sudah rendam menggunakan air bawang merah Sudah direndam selama 12 jam Jadi kalian bisa merendamnya 2 jam, 3 jam dan sebagainya Ataupun full 1 hari tidak apa-apa Yang penting direndam menggunakan air bawang merah Itu bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar Agar lebih cepat ya pertumbuhan akarnya dan tunasnya juga lebih cepat Oke jadi itu tips cara menanam bakalan bahan bonsai serut dari setekan maupun dari dongkelan ya Usahakan dibersihkan dan didiamkan Karena inti dari menanam dongkelan bonsai serut itu harus getah yang menempel di bagian pangkal yang akan ditanam itu harus kering ya Ketika sudah kering dan ditanam itu untuk menghindari pembusukan pangkal bonsai Nah jadi untuk tip menanam bakalan bonsainya seperti itu teman-teman Oke semeton bonsai bagaimana sih langkah-langkah atau proses penanaman bakalan bonsai serut dari dongkelan maupun setekan Simak terus videonya oke Sampai jumpa di video selanjutnya E00 Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati